Iya, tapi yang bentuknya, bentuknya retro kranjang yang besinya tipis, terus ada tasnya, oh kayak mobilnya ini, rahi amat, iya, dan ini, terus ya itu tadi, dia pakenya, apa, apa, suspensinya, apa lagi, ada lagi, ini ya, stance, stance, stance tuh, artinya, Halo Sobat Oto, iya, halo juga, halo juga, halo balik lagi bersama gue Nabil, dan gue Des, kita balik lagi di, Otopo, apa nih bahasannya nih, Otopo, bentar, apa, ini setnya kita beda lagi, biasanya di luar, biasanya di luar, sekarang di dalam, nah, kali ini, kita bakal bahas ini, apa, Aliran modifikasi mobil, aliran modifikasi mobil, banyak ya orang-orang, iya, gak kepikiran ya, kita jualan aksesoris, tapi gak kepikiran bahas itu ya, betul, iya, 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 apa nih, apa nih, apa nih, jadi, jadi, sebenernya aliran modifikasi tuh banyak banget sebenernya, Banyak banget ya, iya, karena Indonesia tuh, lumayan kreatif orangnya, kalau urusan modifikasi-modifikasi, apalagi, Pernah ada rumah modifikasi yang, ada tuh, yang dia bisa, nge-recycle, atau bikin ulang mobil-mobil lawas tuh, Oh, ngerestorasi, ngerestorasi, yang budgetnya cuman, misalnya lu punya budget 300 juta, bisa punya AL86, Ada di Indonesia tuh, jadi, misalnya mobil, beli mobil sedan apa, terus dijadiin bodinya, gitu, kalau gak mereka yang, kita ngasih duitnya mereka yang bikin, gitu, Oh, iya, 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 dan, hasilnya tuh, kalau gue pernah lihat ya, itu hampir, hampir mirip, iya, Bener-bener kayak replika, oh, replika, bukan restorasi, replika, iya, replika, iya, replika, sama total, sorry, Tapi banyak juga ya, ini maksudnya, aliran-aliran modifikasi yang masuk ke Indonesia juga, kan, Oh, belum banyak banget, ada, ada beberapa lah, sering gue lihat, apa, namanya komunitas-komunitasnya, Ada yang chamber tuh, ada stands, ada JDM, ada retro-retro gitu, iya, retro-retro, yang pake keranjang-keranjang, VIP, banyak banget, Terus rally, off-road, banyak, rally loop, iya, rally loop, off-road loop gitu, iya, makanya banyak banget di Indonesia, Tapi kita bakal bahas beberapa aja, nggak semuanya, nggak semuanya, yang pertama, yang tadi udah disebutin, apa, Dari negara lain, JDM, JDM, Japan Domestic Market, JDM tuh, berarti kan, harfiahnya adalah, mobil yang dijual, hanya untuk pasar Jepang, Yes, sebenarnya, tapi karena orang-orang di luar Jepang, pengen mobil yang kayak itu, makanya, dibikin lah, modifan-modifan, JDM, karakteristiknya tuh kayak gimana sih, kalau modifan JDM tuh, Biasanya tuh, dia pake part-part yang, didatengin dari Jepangnya langsung tuh, Oh, ori tuh, ori, impor, impor, mau itu body kit, atau part-part lainnya gitu, yang penting, dari sana tuh, Mereka cari referensi tuh, misalnya, apa ya, yang beda, yang di Indonesia sama yang di Jepang, Dicari tuh bedanya, terus di list aksesorisnya, atau bagian-bagian mananya, Disamain tuh, disamain akhirnya, walaupun mobilnya, beda ya, beda, beda, tapi look-looknya dimirip-miripin, Oh gitu, berarti, memiripkan yang ada di pasar Jepang, Kalau JDM yang paling terkenal tuh mobil apa sih? Banyak sih, salah satu dah, ini ya, R35, R34, Iya, Nissan Skyline tuh, rata-rata, JDM harus, Iya, orang modus tuh harus JDM, Itu pasti tau? Iya, Supra, Oh, Supra, Supra lama ya? Iya, Supra lama, AE tuh, yang tadi gue sebut, Air 86, Itu JDM, Iya, mobil tahu itu, Makanya, kalau bisa seori mungkin, Dengan, Aksesoris, Yang didatangkan langsung dari Jepang, Wah, harganya makin, Makin naik ya? Kalau misalnya gue beli mobilnya langsung dari Jepang, Itu termasuk modifan JDM apa enggak? Apa emang udah JDM aja? Udah JDM kalau gitu kan, Udah JDM, Cuman mungkin kita, Kalau mungkin, Gak suka partnya yang udah kepasang, Mau ganti part lain, Tapi ya, Dari Jepang juga itu kan, Oke juga sih, Oh iya sih, Apa lagi? Lanjut! Selain JDM? Ada, Ya, Banyak sih, Ini salah satunya lumayan banyak di Indonesia, Racing look, Stressing lah, Oh iya, Dibikin-bikin mobil-mobil balap gitu lah, Mobil balap yang buat di jalan gitu, Yang bisa buat di, Kita pakai sehari-hari gitu, Biasanya, Pakai body kit, Pakai stiker-stiker, Iya, Stiker-stiker, Kayak, Merak-merak dari, Brand-brand misalnya, Toyo, Atau brand-brand lain lah, Ada stiker WRC, Ya, Racing-racing gitu, Biasanya pakai peletnya, Pelet-pelet racing, Iya, Gak harus yang lebar, Tapi bentuknya emang yang velg racing, Sahabat Toto, Sporty banget lah, Pakai spoiler, Spoiler, Pake wing, Pake wing, Iya, Biasanya gitu tuh, Aliran street racing, Dan emang, Kalau di Indonesia cukup banyak tuh, Iya, Cukup banyak, Dan banyak variasinya juga, Ada yang ekstrim banget, Ada yang minimalis, Yang ekstrim banget tuh, Bener-bener kayak, Dijadiin mobil naskar gitu kan, Jadi mobil balap, Misalnya, Mau jadi mobil drag, Mau jadi mobil rally kayak, Walaupun bisa rally look ya, Tapi racing gitu bentuknya, Dan emang, Menurut gue ya, Mau street racing ini, Modifikasi yang paling gampang, Karena, Lu ganti file racing aja, Kelihatan, Iya, Udah masuknya street racing, Iya, Udah keliatan berubah banget, Gitu, Sahabat Toto, Tapi, Oto Project juga jualan sih, Yang racing-racing itu, Karena, Ada yang, Apa motifnya, Carbon, Fiber, Itu, Kalian bisa tuh, Pasang-pasang di mobil kalian, Kadang, Kita juga jual kayak, Front lips kan tuh, Front lips, Ada wing, Ada diffuser, Betul, Yang bikin tampilan mobilnya, Cocok banget tuh, Makin racing, Makin racing, Iya, Saya cek lah, Ada di mobil apa aja kan, Banyak kok kita, Terus apa lagi itu, Lanjut lagi ya, Ada, Kalau, Ini, Kalau, Kalau yang pake velg, Velg yang gede gue tuh, Kadang, Biasa liat ya, Mobil-mobil sedan premium gitu, Atau mobil-mobil SUV premium, Tapi velgnya tuh gede, Terus diceperin, Kadang dalemnya tuh, Interiornya udah ada, Kayak, Minibar, Itu apa sih namanya, VIP, Itu namanya VIP, Gampang banget ya, VIP, Tiga huruf doang, VIP, Itu emang, Apa ya, Kalau dulu tuh, Modifikasi VIP itu, Terkenalnya sebenarnya, Buat, Mafia-mafia gitu, Sebenernya kan, Ini Itali, Atau gimana, Di beberapa negara, Di Amerika, Di Amerika, Pokoknya orang gede ya, Orang gede, Tapi yang, Ya, Gini ya, Original gitu lah, Buat mengelabui, Itu, Petugas atau polisi lah, Kan ngerlihatan tuh, Modifan mobil kayak gitu kan, Gak tau, Bada, Boss mafia, Pengen modif, Tapi gak ekstrem-ekstrem, Pengen ngeliatin, Kalau mereka tuh, Yang berkuasa nih, Tapi biasanya itu, Tadi yang, Bias bilang, Buat, Mobil-mobil premium, Sedan premium, MPV yang premium, Masa, Masa mafia, Gak pake premium kan, Siapa, Apa tau pake aja, Itu ya, Bisa jadi, Bisa jadi, Bisa jadi, Oh ya kayak, Limusin-limusin gitu, Iya, VIP itu, Alirannya VIP, Kalau yang ada musim-limusinnya, Pokoknya mobil yang gede-gede deh, Kalau yang VIP itu, Rata-rata, Jarang lah, Mobil-mobil kecil ini, Iya, Pasti mobilnya gede-gede, Karena kan, Apa, Modif interiornya juga banyak ya, Banyak, Itu dulu kali, Apa lagi ya, Ada lagi, Yang mirip hot wheel, Yang mirip hot wheel tuh, Hot rod, Oh, Hot rod, Yang biasa, Iya, Panjang, Panjang si, Apa, Cup mesinnya tuh, Terus, Mesinnya kadang dibuka, Kelihatan kan, Itu, Awalnya tuh, Dari, Amerika tuh, Dari Amerika? Iya, Itu, Tahun 50-an, 70-an, Oh, Dulu banget itu sebenernya, Mobil-mobil klasik Amerika gitu, Klasik Amerika gitu, Tapi, Emang, Di Indonesia sebenernya, Gak terlalu banyak ya, Klasik Amerika sih kayak gitu, Karena, Mungkin, Gak sesuai disini, Mungkin gak tau juga sih sebenernya, Tapi mobil Amerika juga jarang disini, Jarang sih, Jarang banget, Emang bukan pasarnya aja sih, Menurut gue, Kayak, Apa ya, Berarti gue ngebayangin, Hot rod tuh kayak, Kalau di, Film tuh, Ini, Film Cars, Hudson Hornet, Nah, Iya, Itu bisa tuh, Si Dok-Dok gitu, Dibuka tuh kap mesinnya kan, Kreatin mesinnya, Terus biasanya, Bannya gede-gede tuh ya, Bannya gede-gede, Terus, Ya itu, Bentuknya, Gak, Seperti mobil pada umumnya sebenernya, Iya, Gak aerodinamis, Gak aerodinamis, Jadi, Bannya gede-gede, Panjang mesin, Baru, Pernahkotnya tuh, Iya, Gede-gede, Gede-gede tuh, Suaranya tuh, Buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk gitu, Emang, Has-has mobil Amerika banget, As-has muscle car, Betul, Apa lagi? Ada lagi, Ini ya, Stance, Stance, Stance tuh, Artinya pendirian, Artinya pendirian, 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 Jadi, Kalau Stance tuh, Alirannya mobil-mobil ceper gitu ya, Static sih, Oh, Stance tuh, Alirannya static, Sebenernya ada juga, Namanya chamber, Cuman, Kalau yang Stance ini, Setau gue ya, Dia itu, Gak pake, AirSus, Oh, Berarti lebih kaku, Dia pake coilover aja, Gak pake, Gak bisa di, Bantingannya, Terus juga, Bantingannya berarti, Lebih, Lebih berat ya, Lebih kaku, Stance gitu, Pake pelaknya gede, Yang offsetnya lebar-lebar, Yang keluar-keluar tuh, Dari bodinya, Yang wide banget lah, Pake wide body, Biasanya tuh, Terus, Ya itu tadi, Dia pakenya, Apa, Apa, Suspensinya, Bukan air suspensi, Bukan pake, Pake airsus, Pake konova, Berarti gak bisa diatur juga, Bisa tapi, Gak se-flexible, Airsus, Oh, Gitu, Banyak ya, Mobil-mobil, Banyak, Kalau di Indonesia, Stance malah, Iya, Gue seling liat sih, Mobil yang chamber-chamber gitu, Kalau chamber itu tuh, Beloknya jadi berat, Atau makin ringan sih, Sebenernya, Ya, Makin berat sih, Harusnya ya, Harusnya makin berat ya, Makin berat, Terus ditambah lagi, Dia tuh, Boros ban, Oh iya, Karena, Cuma beran, Sisi doang, Iya, Setengah sisinya, Iya, Sisi bagian dalam doang, Yang nempel, Iya, Jadi, Itu tadi, Ya kalau stand sama chamber gitu, Tadi kan dia bilang chamber ya, Cuma beda di itu aja, Setau gue, Kalau chamber tuh, Biasanya pake airsus, Jadi, Kalau stand setung gak, Enggak, Jadi, Si chamber tuh, Bisa dinaik, Turunin lah, Karena pake airsus kan, Iya, Terus, Ada lagi, Apa lagi? Retro, Oh retro tuh, Yang biasa, Orang-orang VW tuh, Yang punya VW, VW, Mobil-mobil lama lah, Viat yang tua-tua, Dikasih keranjang kayu gitu kan, Jangankan itu ya, Mungkin, Mobil-mobil baru, Juga bisa didananin, Retro juga, Kayak, Kayak misalnya, Kayak misalnya, Wuling RIV, RIV, Dipasangin keranjang, Oh iya, Iya, Tapi yang bentuknya, Bentuknya retro, Keranjang yang besinya tipis, Terus ada tasnya, Oh kayak mobilnya ini, Raffi Ahmad, Iya, Dan ini juga, Yang kayak kita, Mau giveaway itu, Oh iya, Kita ikutan ya, Ikutan giveaway, Kita ikutan itu, Yang giveaway, Project Raffi Ahmad, Project Raffi Ahmad, Itu binggonya kan, Oh iya, Bingo intinya ya, Iya, Pokoknya kita ikutan dah, Di situ, Kalau kalian penasaran, Bisa lah, Nanti, Pas acaranya, Iya, Kita kasih lihat mobilnya, Betul, Itu temanya juga, Retro kan, Retro klasik, Betul, Makanya jadi, Kalau aliran retro, Tuh enggak, Selalu melulu mobilnya, Harus klasik, Mobil klasik, Tapi mobil baru, Juga bisa gitu, Yang punya potensi, Ini tuh bisa dibikin, Klasik, Klasik, Bener, Iya, Menarik ya, Menarik, Kalian gak sabar kan, Pengen ngeliat modifikasinya nanti, Kayak gimana, Tungguin aja di IMX, IMX, IMX 2024, Bulan apa? Oktober, Oktober, Bulan depan, Oh iya, Bulan depan, Ini syutingnya bulan September, Iya, Tungguin aja, Tungguin aja, Menarik banget ya, Gue sih lebih gak sabar ya, Daripada ngomongin, Itu modifikasi, Lebih gak sabar, Iya, Mobilnya cipung, Iya, Mobilnya cipung, Jadi, Jadi itu ada dua mobil kan, Yang satu di Gavue, Yang satu buat cipung, Betul, Yoi, Menarik banget, Tungguin aja, Tungguin aja nih, Sabah Tuto, Dan apalagi ya, Oh iya, Buat kalian, Yang pengen nyari aksesoris, Kalian bisa langsung aja, Coba kita ambil, Apa tuh? Ini ada, Wireless charger, Magnetic phone holder, With wireless charger, Ini cocok banget, Buat yang head unitnya, Udah floating, Tipis, Jadi ditaruhnya di, Atas, Head unitnya kan, Biasanya, Bisa di sudut, Bisa di atas, Kalau kalian penasaran, Dan pengen, Tahu, Produknya bisa kalian langsung aja, Cari ke toko variasi, Terdekat di kota kalian nih, Yang kalian percaya, Yang kalian suka, Itu, Cari aja, Dan pastiin itu, Barangnya asli dari, Autoproject, Tapi tenang aja, Harusnya asli ya, Karena distribusi, Autoproject ini, Udah banyak banget, Dari Aceh, Hingga ke Papua, Nah, Betul, Selain itu, Selain di, Apa tuh, Toko aksesoris, Terdekat mungkin, Kalau yang udah ada, Autoproject garage nya, Bisa langsung, Main disana, Coba sebutin, Dimana aja, Ada di Bandung, Ada di Bali, Ada di Surabaya, Ada di, Jabodetampik, Ada 4, Ada di Bintaro, Cengkareng, Cibubur, Sama Bekasi, Iya, Jadi, Sahabat Toto, Bisa langsung main tuh, Ke Autoproject garage, Tanya ke sales kita, Terus bilang, Mau masang apa, Nanti, Mekanik kita bakal, Bantuin pasang, Jadi gak ribet, Udah gini semua, Mantep lah, Mantep lah, Terus juga, Bisa kalau kalian pengennya, Beli online, Kalau kayak gini kan, Phone holder ya, Bisa lah, Beli online gitu, Kalian langsung aja, Dateng ke e-commerce kita ada, Di Tokopedia, Shopee, Dan Bli, Kalian bisa langsung aja, Check out di sana gitu, Dan jangan lupa nih, Ada promonya, Dan juga, Kita bisa check out di, Tiktok nih, Mas Ambi, Bisa, Iya, Iya, Di Tiktok, Autoproject, Kalian aja, Karena kita juga, Ada live nih juga kan, Betul, Live tuh, Diskon-diskonnya lumayan lah, Buat kalian gitu, Betul sekali, Nah, Untuk mobil listrik juga, Kita ada, Diskon khusus kan, Iya, Diskon sampai akhir tahun, Iya, Diskon karpet, Mobil, Max Mad, Itu ada diskon, Sampai akhir tahun, Yang penasaran diskonnya apa, Tanya aja langsung, Disini, Enggak, Biarin tanya aja, Oh, Tanya aja, Biar mereka tanya aja, Gitu, Oke, Kali begitu, Sudah, Sudah, Sudah banyak banget yang kita lahas, Sudah, Kita selesaikan aja video ini, Cukup sekian, Terima kasih yang udah nonton, Jangan lupa subscribe, Like, Dan komen, Di channel Youtube Autoproject, Dan juga kalian bisa cari, Sosial media lainnya, Di mana mas? Di Tiktok, Dan Instagram, At Autoproject, Iya, Cukup sekian, Iya, Autoproject, Apa? Cukup sekian, Cukup sekian, Autoproject, Bikinomir Autoproject, Mantap!